PENANGANAN BENCANA ALAM Tindakan ini bisa berjalan apabila ada laporan dari masyarakat tentang bencana tanah longsor yang menimpa pemukiman mereka. Selain melakukan penanganan korban tanah longsor, tim reaksi cepat dari PMI Jember juga akan mendirikan klinik, tenda pengungsian, hingga dapur umum lapangan untuk memberikan pelayanan kepada korban bencana alam. Jember memiliki kekuatan pelayanan dalam penanganan bencana mulai dari asesmen, pertolongan, sampai menyediakan sarana pengungsian dan sarana perawatan terhadap pasien yang ada korban luka karena kita siapkan klinik, tidak klinik lapangan, sehingga kita akan berhubungan. Simulasi penanganan bencana alam merupakan upaya mitigasi dan edukasi bencana tanah longsor dan banjir bandang yang kerap terjadi di Kabupaten Jember. Sebagai daerah yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan, serta pesisir selatan Pulau Jawa, Kabupaten Jember masuk daerah rawan terjadinya bencana alam, termasuk potensi gempa bumi bermagnitudo delapan yang dapat menimbulkan tsunami. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.